Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Chloe Apa kabar? Mudah-mudahan kalian menonton semuanya sehat ya Denmark itu terkenal sebagai negara yang mahal biaya hidupnya Tapi ada banyak tips-tips untuk kita bisa berhemat tinggal di Denmark Salah satu tipsnya adalah gunakanlah barang bekas Denmark itu terkenal sebagai negara yang toko-toko second handnya itu banyak banget Di Esbir tempat aku tinggal kayaknya itu ada 15-an second hand Yes, 15 banyak banget ya Bahkan di sekitaran rumah aku ini ada 4 second hand yang cukup besar Kalau dengar kata second hand biasanya yang ada di benak kalian itu apa sih? Aduh males lah, pasti barangnya jorok, pasti barangnya bau Pasti kondisinya sudah tidak layak pakai Eits, tapi di Denmark tidak seperti itu Karena barang-barang yang ada di second hand store itu semuanya masih sangat bagus-bagus banget Karena menurut aku orang-orang di Denmark itu sangat apik ya menggunakan barang Contohnya kalau mereka menggunakan mainan nih Itu mainannya kalau ditaruh ke second hand itu beserta dengan kotak-kotaknya Kalau kita kan beli mainan atau contohnya let's say kita beli Lego Pasti boxnya sudah kita buang kalau mereka itu boxnya disimpan Atau mainan apapun, mostly barangnya masih ada kotaknya ya Dan itu menurut aku hebat banget Itu baru mainan, pakaian juga begitu Rata-rata pakaian yang ada di second hand itu adalah pakaian yang masih sangat bagus Sangat layak pakai, bahkan kita akan menemukan pakaian yang masih ada tagnya Biasanya aku suka berburu yang ini nih, pakaian yang ada tagnya Terus perabotan rumah tangga juga begitu, furniture juga begitu Orang Denmark itu terkenal sekali dengan suka sekali memanjakan diri di rumah Karena kan rata-rata di Denmark itu udaranya, suhunya dingin terus ya Jadi khususnya winter itu biasanya mereka akan banyak hal yang mereka ingin terbarui di rumah Pengen lampu baru, pengen dekorasi yang baru Karena sepanjang waktu mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah selama winter Makanya itu, kalau selalu membeli baru itu kan akan jadi boros banget Makanya second hand ini, untuk menaruh barang ke second hand ini Adalah salah satu cara orang Denmark untuk bisa bertukar barang Jadinya harganya jauh lebih murah Dan di Denmark, second hand itu namanya adalah genpro Kan begini, itu artinya daur ulang, jadi kayak recyclingnya Ada banyak second hand di sini, ada second hand khusus anak-anak Ada second hand yang misinya ke Afrika Ada second hand yang untuk membantu orang tua Ada second hand yang untuk membantu orang-orang yang lain lagi Yang pasti semua second hand-second hand ini dibuat tujuannya baik untuk bisa membantu sesama So ya, jadi begitulah hari ini aku pengen ngajakin kalian untuk lihat second hand store di Denmark Tepatnya di kota SBR Tapi tentu saja aku gak bisa datengin semua second hand Kalau gak cukup videonya, karena pasti panjang banget Aku mau ajakin kalian ke beberapa second hand yang aku sering datengin Dan mudah-mudahan aku gak membeli barang Karena hari ini misiku adalah tidak membeli barang Hanya pengen nunjukin ke kalian gimana sih second hand di Denmark Dan pengen kasih lihat ke kalian Apa benar kita bisa menemukan barang baru di second hand Yes Tapi sebelum kita mulai videonya Buat kamu yang belum subscribe Subscribe dulu dong Karena aku seneng banget kalau kalian subscribe Setiap kali aku lihat subscriber yang bertambah Aku seneng banget, aku berbunga-bunga Jadi please ya, kalau kalian suka dengan video ini Please di like, di komen, dan di subscribe Sekarang aku pengen ajakin kalian untuk pergi ke second hand store Atau ke Genbrook di Denmark Yuk Hai, kita udah sampai di second hand yang pertama Di halaman depannya kita bisa melihat baju-baju winter untuk anak-anak Dan karena musimnya sudah berganti Baju-baju ini dihargai 10 kroner atau sekitar 22 ribu Sekarang kita masuk yuk Sebelum pilih-pilih dan pegang-pegang barang nantinya Pakain sanitizer dulu ya Begitu kita masuk ke dalam ruangan second hand store ini Yang pertama kali kita lihat adalah perlengkapan rumah tangga Dan aku sekarang pengen kasih lihat ke kalian Ini adalah piring-piring, gelas-gelas, dan juga hiasan-hiasan cantik Dan semua ini sudah ditata dengan rapi Harganya juga bervariasi Dimulai dari 5 kroner sampai dengan 25 kroner Tapi kalau kita mau beli satu set seperti ini Harganya 100 kroner Tikap-tikap lucu ini dihargai masing-masing seharga 10 kroner Atau sekitar 22 ribu rupiah Lucu-lucu ya Satu set dining table yang sedang kita lihat saat ini Dibanderol dengan harga 650 kroner Atau sekitar 1.500.000 rupiah Dan lemari-lemari ini dimulai dari harga 250 kroner Menurut aku ini termasuk salah satu second hand store Yang penataannya masih kurang rapi ya Tapi di second hand store ini Kita bisa menemukan barang yang sangat lucu-lucu Dan harganya sangat terjangkau sekali Dan satu set sofa kulit ini dibanderol dengan harga 1000 kroner Atau sekitar 2.200.000 rupiah Untuk sepatu harganya dimulai dari 10 kroner sampai dengan 50 kroner Sekarang kita sedang berada di bagian pakaian Pakaian-pakaian ini disusun berdasarkan warna Harga-harga pakaian ini dimulai dari 15 kroner sampai dengan 25 kroner Sedangkan untuk jaket itu dimulai dari harga 35 kroner sampai dengan harga 50 kroner Kemeja lengan panjang pria ini harganya 15 kroner Sedangkan jas 40 sampai 60 kroner Sekarang kita sedang ada di pakaian anak-anak Pakaian anak-anak ini di harga 5 kroner sampai dengan 35 kroner Tapi kalau pakaian-pakaian ini sudah menumpuk Mereka akan menaruhnya di luar toko dan ditulis gratis Jadi siapapun bisa mengambilnya Wah seru banget ya Lukisan-lukisan ini dimulai dari harga 50 kroner sampai dengan 300 kroner Sekarang kita sudah sampai di second hand yang kedua Dan ini lataknya di mall Mall setting center 80% isi mall ini adalah second hand Yes second hand Seru banget ya Kita mau lihat dulu barang-barang yang belum disusun Nah ini di sebelah kiri kita lagi mau masuk Barang-barang yang belum disusun ini akan dijual dengan harga yang lebih murah lagi Contohnya sofa kanan yang kulit ini harganya 350 kron aja Sekarang kita sudah masuk ke barang-barang second hand yang sudah disusun dan ditata dengan rapi Dan ini biasanya harganya sedikit lebih mahal Toko second hand yang kedua ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan toko second hand yang pertama tadi Karena semua barang di dalam toko ini sudah dibersihkan dan juga sudah ditata rapi Rapi banget kan? Kayak bukan di toko barang bekas Dan khusus di toko ini tidak ada satu orang pun yang menjaga Di pintu masuk dan di pintu keluar mereka sudah meninggalkan nomor mobile pay Jika kita menginginkan sesuatu dari toko ini kita cukup transfer uang ke nomor ini Lalu kita tinggal bawa pulang barang yang kita inginkan Salah satu fakta menarik mengenai second hand store atau gainbrook yang ada di Denmark Seluruhnya dikelola oleh orang-orang yang sudah berusia pensiun atau yang berusia di atas 63 tahun Jadi mulai dari penerimaan barang Juga membersihkan barang Sampai dengan penataan dan dijual seperti yang ada di toko kita lihat saat ini Semuanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia Wow keren banget ya Eh masih ada tagnya Harganya jadi 20 kron Ini juga masih ada tagnya harganya 20 kron Aksesoris-aksesoris ini dimulai dari harga 2 kroner sampai dengan harga 25 kroner Dan ini termasuk salah satu hal yang paling aku tuju ketika aku pergi ke second hand store Sekarang aku udah sampai di rumah dan aku pengen cepat-cepat unboxing Ngasih lihat ke kalian apa aja yang tadi aku beli di toko barang bekas Tadaaa Ini dia Dan mudah-mudahan aku gak membeli barang Karena hari ini misiku adalah tidak membeli barang Ini sebenarnya sangat tidak direncanakan sekali Karena aku udah bertobat ya Dulu di tahun pertama aku tinggal di Sbir Aku tuh kayak gak bisa ngeliat toko barang bekas Kayak pengen beli pengen beli pengen beli Tapi sekarang sejak saat itu terlalu banyak barang-barang yang aku gak butuh aku beli Tapi kayaknya terakhir kali aku ke toko barang bekas itu tahun lalu Itu waktu masih ada keluarga Karena pengen kasih lihat juga ke keluarga barang-barang bekas disini Tapi semenjak itu aku gak pernah ke toko barang bekas karena ya gak ada temen Gak seru juga Dan sekarang aku pengen kasih lihat apa aja yang tadi aku beli di toko barang bekas Pertama aku pengen kasih lihat ke kalian adalah aksesoris Aku beli aksesoris Aku gak pernah bisa tahan ngeliat anting Jadi biasanya tuh aku langsung gatel banget Karena aku gak bisa keluar kalau gak pakai anting Dan aku beli tiga anting Ini satu Lalu ini Dan yang ketiga ini Tapi yang ini tuh lucu banget Aku coba ini ya Bagus ya Ini anting-anting ini semua masing-masing harganya 10 kron Atau kira-kira 22 ribu Terus aku mau cobain yang ini Bagus banget ya Aku suka Terus oh my Terus aku beli yang ini Yang paling aku suka Entah kenapa aku suka sekali dengan mutiara-mutiara begini Dan Ini mutiara beneran Serunya beli barang Serunya beli aksesoris disini Karena Itu yang punya aksesoris tuh biasanya orang-orangnya udah tua Jadi mereka menggunakan barangnya apik Terus barangnya juga yang bagus-bagus nih Bagus banget kan Lalu yang aku beli lagi adalah ini Untuk yang ini Aku gak bakal cobain Karena Ini rok ya Yang tadi di toko Yang aku videoin Dan ini belum dicuci Karena ini langsung akan kena ke kulit Jadi aku gak bakal cobain Tapi aku bakal taruh fotonya disini Dan rok ini Tuh masih ada tagnya Harganya ini tadi jadi 20 kron Lucu banget ya Sepatu Nih fotonya Sepatu ini harganya 40 kron Dan aslinya harganya Dan yang paling bikin surprise adalah Ini belum pernah dipakai sama sekali Masih bagus Meraknya Vagabond Vagabond ini Harga normalnya tuh kira-kira 750 kron Atau sekitar 1,6 juta Dan aku dapetin ini dalam kondisi Belum pernah dipakai Bikin aku senang adalah Ini tuh trench coat Kita bisa gunakan ini pada saat spring Atau pada saat autumn Walaupun summer juga bisa dipakai Karena di Denmark itu cuacanya bener-bener sangat tidak menentu Summer, spring, autumn itu semuanya dingin Jadi aku bisa menggunakan ini kapanpun juga Dan ini bener-bener bagus banget Meraknya split Dan ini dia yang tadi aku kasih lihat Aku cobain Harganya ini 50 kron Aku cobain lagi ya Untuk aku belum mandi Masih kayak baru Kayak gak pernah dipakai sama sekali Aku juga gak ngerti Ini masih bagus banget Kenapa ditaruh di second hand Ya tapi itu lagi ya Yang kayak tadi aku bilang Biasanya orang-orang di Denmark itu Menggunakan barang yang sangat apik Kalau mereka bosan ya udah ditaruh di topu second hand Dan yang terakhir aku beli adalah Satu cup juga Buat kakak Chloe Ini juga aku seneng banget Tadi ketemu ini Ini kayaknya juga baru Cuman dia gak ada beltnya Udah gak ada beltnya Nih kita bisa kembaran Karena ini warna biru dongker juga Nih Tapi aku gak mau kasih Chloe cobain Karena aku belum cuci Dan ini harganya 25 kron Seneng banget ya Jadi ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Ada tujuh item yang aku beli Hari ini di second hand Itu dulu video Mami Chloe untuk hari ini Jalan-jalan di toko barang bekas Semoga video ini bisa menghibur kamu Dan jangan malu untuk menggunakan barang bekas Kalau kamu suka dengan video Mami Chloe Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe ya Sampai ketemu di video Mami Chloe yang lain Bye Bye